Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa penonton setia kasus Subang, Admin Awali, dengan ucapan terima kasih, sebelumnya, karena kalian masih sabar dan terus mengawal kasus Subang, semoga doa dari kalian semua dicaba agar pembunuh almarhumah ibu Tuti Soehartini dan anaknya, yang bernama Amalia Mustika Ratu, bisa ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Walaupun pelaku Subang belum ditemukan, tak ada salahnya jika kalian terus mengikuti kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, karena dengan kalian terus mengawal kasus ini maka pelaku Subang tidak mungkin bisa tenang. Inilah keterangan saksi Danu secara langsung soal Banpol, dan kesaksian ketika masuk TKP pembunuhan di Jalan Cagat, Subang. Upaya mengungkap kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak, sepertinya mulai menemukan sejumlah titik terang. Begitu pula soal misteri Banpol yang diceritakan salah seorang saksi, yaitu Danu kepada penyidik dari kepolisian. Kali ini, ada YouTuber mewawancarai langsung Danu untuk memberikan keterangan langsung soal Banpol dan situasi dalam rumah TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Danu mengatakan, dirinya diminta Yoris menjaga TKP lalu muncul Banpol bersangkutan. Saat itu kondisi rumah acak-acakan, dan menyangka Amalia diculik. Ujar Danu dilansir minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021. Gambaran tersebut dilontarkan Danu pada YouTube Yahya Mohamed, wawancara eksklusif Danu terbaru, diunggah tanggal 5 Desember tahun 2021. Danu menceritakan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat ke rumah TKP. Sedangkan Banpol tersebut muncul pada siang harinya sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat. Danu menceritakan, dirinya menjaga rumah tempat kejadian perkara TKP, pembunuhan itu atas perintah Yoris anak dan kakak korban. Melihat itu, kata Danu, ia turun dari halaman SMAN 1 Jalan Jaga yang lokasinya di depan rumah TKP, lalu ia memfoto dan langsung memberitahukan kepada Yoris. Saat itu, kata Danu, memberitahukan kepada Yoris dengan menyebut, ada polisi. Ketika ditanya apa alasan Banpol menyuruh Danu masuk TKP dan membersihkan bak mandi, Danu menyatakan kurang mengetahui. Disebutkan, mereka masuk rumah TKP lewat pintu belakang dengan yang membuka adalah Banpol karena pegang kunci. Begitu masuk, kata Danu, terlihat ada darah dekat rak makan yang lokasinya dekat kamar mandi. Disebutkan, kondisi air di bak mandi itu penuh dan agak keruh. Soal Banpol itu, Danu mengatakan, secara pribadi tidak mengenal Banpol tersebut dan belum pernah melihatnya ada di polsek Jalan Jaga. Menurut Danu, ia baru ketemu Banpol itu hanya pada tanggal 19 Agustus 2021 di TKP. Danu bersama Banpol tersebut sampai selesai menguras bak mandi di rumah TKP pembunuhan itu. Soal temuan kuter dan gunting, disebutkan Danu, saat itu Banpol menunjukkan ada barang di dalam bak mandi itu, lalu Danu mengambil ketika airnya mulai surut. Danu pun memberikan ciri-ciri Banpol tersebut agak tua, berkumis, dan kulitnya agak gelap. Namun Danu mengatakan kurang mengetahui, dari mana asal Banpol tersebut. Menurut Danu, ketika membersihkan TKP di dalam rumah itu tampak sejumlah properti yayasan bina prestasi nasional, seperti KEP, laporan-laporan SPJ, surat perjalanan dinas. Namun tidak jelas, apakah penemuan Danu soal sejumlah properti yayasan itu, apakah di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi. Pada kesempatan itu, Danu juga menegaskan, bahwa dirinya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari ketika kejadian tanggal 18 Agustus tahun 2021, dirinya masih tidur. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami, kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robal alamin. Terima kasih.